Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak wangkaku Silamunya tak akan Menghapus pisahmu Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Siapa yang bisa menembak apel itu? Aku kasih 50 ribu, plus, ada plusnya. Plus tak kasih pinjuk motor baru yang ada di rumah aku itu. Den, disuruh pulang sama Ndoro. Kenapa tau sampein kesini? Ganggu orang lagi main aja. Kamu aja yang pulang. Mulai! Mulai! Iya, Den. Iya. Eh, Ndut. Kiran kamu sekarang. Jom, aja aku nom. Aku Raisa nom. Mana? Minta bobo sama mamamu! Tempakan kembali. Nah, kamu sekarang. Yuh, kau. Sini. 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 Oke. Lama, tolong. Ah! Ah, Den! Ah! Weleh! Tolong! Ditembak matanya! Ah! Nih! Kalo mau nebak tuh kayak gini. Nih. Nembak. Melayu! Melayu! Dikat aku ya. Nih. 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 Ah! Loh, boleh! Melayu tuh. Udah gak ada yang ditembak. Ah, kamu aja ketembak. Tidak. Nih. Doro, Doro! Anu Ndoro Anu Ndoro Kenapa? Tien Anu udah mau pulang Tien Doro Dia masih main di halaman rumahnya Bu Santin Doro Dia masih main tembak-tembakan Doro Tapi Ndoro Anu Ndoro Anu kenapa sih? Ada anak kecil yang tertembak Apa? Anu Ndoro Waduh Ndoro Urusannya bisa panjang nih Ndoro Isyo Mat Kaca dan anak kecil itu terluka Bisa lebih dua juta Mat Kenapa kamu melukai anak itu Ger? Ibu nopo toh Nyamperin aku terus Memang ngaku ini anak kecil apa? Jangan kurang ajar sama Ibu Kalau kamu sudah dewasa Gak mungkin kamu tinggalkan sekolah Bermain-main saja kerjamu tiap hari Bikin onar Melukai teman-temanku Dari mana toh kamu mendapatkan peluru itu? Weleh Ibu mboyo kalau marah-marah besok aja toh Bu Aku ini mau makan Bu Makannya ayam semur Gak mau yang lain Dengar dulu Dengar dulu Apa yang kamu lakukan ini semakin keterlaluan Dan ini bukan sekali kamu bikin onar Kamu tahu Ibu harus mengganti kaca dan pengobatan anak itu Ger? Loh Yang pentingan dia gak mati Bu Mudahlah Bu Mendingan Ibu belakang Nambilin saya makan Gendang sana cepat Ya Allah Gak usah pura-pura sakit Bu Cepat ambilin saya makan Eh Syah Bangan ayam menah Gua ini Baik Pak Pak Maafkan Ibu ya Pak ya Ibu sudah gagal mendidik anak kita Sudahlah Bu Ibu jangan sedih Biar nanti Bapak aja nanganin Anom Tapi jangan pakai kekerasan ya Pak Anom itu anak kita satu-satunya Kalau dikerasi Bisa-bisa dia kabur nanti Apa salah Ibu Dulu waktu dia lahir Juga susah sekali Seolah-olah gak mau keluar Hampir-hampir nyawa Ibu direnggutnya Pak Siang, malam Melawan terus kerjanya Bapak ingat Bapak ingat Ibu sampai mau mati Mau menyerah saja rasanya Pak Gak usah sedih Walaupun Anom itu nakal Tapi kan dia pintar Bapak ingat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Den, bangun, den. Udah siang, den. Den, bangun, den. Udah siang, den. Den, anong. Eh. Den, bangun, den. Basah ya, ku. Hmm. 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 Jangan jengking kamu! Mat, kunci syarap mana Mat? Cepat! Anandoro dibawah sama... Dan Anand semua, Doro! Aduh! Ya wis! Kamu dobrak ini! Cepat! Loh, nanti kamu usah gimana Doro? Gak usah bantah! Cepat Mat! Saya tahu terdapat apa-apa di sama si Anand! Mat! Kok kosong Mat? Kata kamu dia ndak kemana-mana! Jam berapa dia keluar Mat? Dia itu kuda liang! Anak Pak Sasor jurakat Batik dari Jogja! Lo nasir dia ya? Nom! Dia itu ibarat Sri Kandi! Genes, pinter, dan sedikit berani! Aku mau kalian berdua melamarkan dia untukku! Melamar? Iya! Itu kan tugas Bapakmu! Bukan tugas kami! Iya! Bapakku mana setuju! Dia mah maunya aku meneruskan kuliahku! Ya udah! Daripada banyak omong kalian pergi kermat Pak Sasor aja! Bilang aja kalian ini berdua kakakku! Begini dong! Menurut adat istiadat Ki! Iya kalau gak mau mah gak apa-apa! Aku bisa cari yang lain kok! Job gede ini! Mau 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 mau! Apa susahnya sih kelapar ya ya? Itu juga kami ambil itu DP nya ya! Ayo ayo ayo! Kalau itu... Kami pasti mau! Biasa... Dapat! 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 Yowes! Mendingan kalian berdua berangkat sekarang! Ingat! Jangan sampai gagal! Boleh boleh! Kita berangkat! Ayo! Baru dia yang berani menolak cintaku! Tapi dia gak tau siapa si Anom! Semua yang ku inginkan pasti akan ku dapatkan! Apapun caranya! Anak saya masih mulia! Baru semester satu! Jadi... Jadi apa? Tidak ada alasan untuk menolak lamaran ini Pak! Saya harus membicarakan dulu pada anak saya! Ini ada alamaran dari Anom! Anaknya Pak Pramu! Yang selalu memberimu Bapak Mudal! Bapak tidak memaksamu! Kalau kamu suka... Kamu boleh terima! Tapi... Sebenarnya Bapak masih mengharapkan kamu... Untuk menyelesaikan kuliah kamu dulu! Tapi... Anom pasti! Enggak Pak! Intan gak mau nikah! Intan masih mau kuliah! Lagian Intan tuh masih muda tuh Pak! Itu artinya kamu menolak Anom! Lu ya terserah sampean aja gimana ngartinya! Pokoknya untuk sekarang saya gak mau nikah! Saya masih mau kuliah! Bilang tuh sama tuanmu yang sombong itu! Gak semua gadis bisa dia kencani! Dok! Kalau kalian menolak lamaran ini tidak apa-apa! Tapi ingat! Semua resikonya kalian tanggung sendiri kalau si Anom marah! Mulai sekarang kamu harus hati-hati Dok! Anom itu bukan pemuda yang baik! Dia orangnya nekat Dok! Bapak kuatir! Kekuatir ke kamu Dok! Hati-hati Dok ya! Besok kamu langsung pulang saja ke Jogja! Biar gak diganggu lagi! Tapi... Bapak sama ibu gimana? Kalau kamu pergi... Pasti dia gak akan ganggu kita lagi! Aku tidak mungkin serahkan anakku pada anak reksik itu! Tidak! Dan risiko apapun harus ku hadapi! Yuh! Berani-beraninya dia nolak aku! Kalau begitu culik aja! Bawa kesini! Culik! Kapan waktunya? Ya nanti malam goblok! Duitnya dulu duitnya! Bayarannya! Iki depenase! Sekarang udah gue bayar! Kalau dia ngelawan kemana? Ya kalian berdua kan pasti tau pekerjaan kalian! Gak usah pura-pura beko! Ya tapi... Resikonya... Kamu yang nanggung lho! Bubur! Nembek! Nanti aku yang nanggung! Cepat Sarah! Yowes! Onnea! Kedik! Salem! Hac-shh! Caranya, selesai bakunya! Tidak.. Tidak! Tidak... Bapak! Gantung! Ibu! Ibu! Pak! 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 Selamatkan dirimu! Ibu! . . Terima kasih telah menonton! 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 Aku mau nikah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 seperti itu berbuatlah baik sesamamu agar kamu kembali ke wujud semula memang bisa kek tergantung kalau kamu berbuat baik sama orang lain dan mengabdikan diri dengan orang lain kamu masih bisa kembali tolong tolong tuh suara kok kok bisa berubah aduh ibu tolong tolong aduh ibu ibu tolong aduh ibu kamu siapa manusia atau hewan kok kamu bisa ada disitu jangan takut bu saya ini manusia bukan hewan dan bukan juga setan ibu tolong saya bu iya 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 jangan sampai kesini boleh itu namamu sobo tubuh saya kan seperti kendil panggil saja joko kendil joko kendil kenapa sampai disitu waduh ceritanya panjang bu orangtuaku tinggalnya jauh sekali bu kendil ibu nih janda nggak punya anak kalau kendil nggak keberatan kendil mau tinggal sama ibu kalau itu tidak merepotkan ibu tak ibu malah senang ya sudah kita pulang sekarang ikut ibu ke rumah nanti keburu siang ayo tapi saya nggak bisa jalan bu kaki saya kan sakit nanti ibu obati di rumah ibu kan seorang bidan ayo sekarang jalan pelan-pelan dulu adik ya bedanya engkau apa tuh kita lihat iyu yuk yuk kita lihat just yuk yu yuk 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau bidan di kota itu kan bisa kaya, kalau di sini nggak bisa. Kaya, kaya dari mana? Uang ibu tuh kalau abis ngobatin, kadang dibayar pakai upi, pakai beras, kadang-kadang pakai singkong. Malah lebih sering maturnuun ke ibu. Kok mau tuh, ibu? Lah ya harus mau toh. Ibu kan kerja di sini untuk pengabdian. Kasian kalau nggak ada yang mau jadi bidan di sini. Tempat prakteknya aja kayak begini. Dekat gunung-gunung, sawah, sungai. Nah kalau semua orang nggak ada yang mau jadi bidan di sini, terus ada yang mau ngelahirin. Bi, kasian toh nggak ada yang bantuin. Hati ibu sangat beli ya, bu. Biasa aja. Kamu, Ndil. Hatinya juga baik. Diajek koyang mono juga nggak marah. Tubuhku... Aneh ya, bu. Mereka takut sama saya, bu. Terus membenci saya, bu. Nggak, Ndak. Ndak. Mereka tuh nggak beci. Juga nggak takut sama kamu. Mungkin mereka cuma heran aja ngeliat kamu kan baru sekali ini. Saya aneh tuh, bu. Nggak normal. Ndil, kamu mau cerita sama ibu? Dari mana asal usulmu? Maaf, bu. Saya nggak bisa cerita sekarang. Nggak apa, Ndil? Nggak apa? Ya sudah, sekarang ibu masak dulu. Nanti kita makan sama-sama, ya. Sekarang kamu boleh main sana ke tetangga? Jadi saya boleh main, bu? Matur, Nuhun, bu. Gadis itu jatuh sendiri, pak. Justru dia yang membunuh anak saya. Anum sangat mencintai gadis itu, pak. Dia pernah bilang ke saya untuk menikah dengan gadis itu. Anak saya nggak membunuh, pak. Anak saya bukan pembunuh. Tenang, bu. Kami juga sedang menyelidiki kasus ini. Kalau memang anak ibu tidak bersalah, dia pasti akan kami bebaskan. Tapi menurut keterangan tersangka yang kami tangkap, anak ibu memang terlibat dengan tewasnya Pak Sastro dan penculikan putrinya Intan. Tapi sejak kemarin dia pergi, pak. Dan kami nggak tahu di mana dia sekarang. Pak, tolong, pak. Tolong. Tolong cari anak saya, pak. Tolong. Tolong kembalikan pada saya, pak. Ibunya. Saya minta talon juga, pak. Kalau memang anak saya nggak bersalah, talon jangan dipukul, pak. Jangan dipukuli. Baiklah. Kalau begitu, kami pemisi dulu, pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru. Kedatangan saya ingin mengabarkan bahwa putra Kalian Sianong sudah berada di suatu tempat yang cukup jauh. dan di bawah pengawasan saya, Kalian tidak perlu khawatir. Suatu saat, Kalian akan kembali bertemu dengan Anom dengan perangainya yang sudah berubah menjadi baik. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Tolong. Tolong. Kamu tidak apa-apa? Ya, pol. Tapi kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, sih. Terima kasih, ya. Sudah membantu aku. Sama-sama. Kok kamu tidak takut sama aku? Wadi. Memangnya kenapa aku harus takut sama kamu? Eh, nama kamu siapa? Nama aku Astri. Namaku Joko Kendil. Kamu kenapa main sendirian di sini, sih? Tidak ada yang mau berteman sama aku. Terus aku dikejar-kejar, dilemparin, bahkan dibilangin, kamu tidak boleh hidup di sini. Kamu itu tidak usah dengarin omongan mereka. Mereka itu cuma sekumpulan orang bodoh, keparat. Lah, pokoknya terkutuklah mereka. Tidak usah dengarin. Wah, Astri. Kamu tidak boleh ngomong begitu. Itu kasar, kata ibuku. Emangnya siapa, ibu kamu? Eh, ibuku pokoknya ramah, deh. Terus, cantik. Yaudah, yuk. Kita mulai, yuk. Loh, aku itu tidak iso. Aku tidak tahu jalan pulang. Gini saja, deh. Kamu kasih tahu aku di mana kampung kamu. Namanya, biar nanti aku anterin kamu ke sana. Tapi, kamu kenal sama ibu Bidan Warung? Oh, ibu Bidan. Ya, aku kenal dong. Orang rumahnya ibu Bidan itu sama rumahku dekat. Yaudah, yuk. Aku antar kamu pulang, ya. Oh, sati-hati. Niel? Ya, ibu. Ibu mau jalan dulu Kamu mah jalan terlalu jauh ya Tunggu rumah Terus nanti ibu kira-kira pulangnya habis suhur Ya paling lambat asar Soalnya ibu mau mampir dulu ke desa disana itu lho Deket gunung Ibu, boleh saya antar Untuk nemenin ibu di perjalanan Nggak usah Kamu tuh tunggu rumah aja Lagian mana bisa kamu nemenin ibu Uang badan ibu ini kan lebih besar dari kamu Iya ibu Jalan dulu ya Iya iya Bubidan Itu keturunan opos sih Dimana memungutnya Jangan begitu jeng Dia tuh manusia biasa Jenenge joko kendil Mau ikut enggak ke pasar Yuk Ah bubidan Enggak lah Aku naik sepeda Pantatku nanti sakit Bisulku bisa pecah Kok punya uang diirit-irit Beli montor kek Jadi Pergi kemana-mana enak tuh Serang Was ewas ewas Sampai deh Dil Ibu jalan dulu ya Dil Kapan-kapan aja kamu ibu ajak Yo Assalamualaikum Assalamualaikum Manusia itu Kalau dibawa ke sirkus Pasti banyak yang nonton Dibawa ke kebun binatang saja mas Oh iya iya Enggak enggak Kemusium saja Iya itu maksudnya antik Iya mas Manusia kok aneh seperti itu Jamannya sudah pada tua mas Banyak keanehan dimana-mana Ada kembar siam Ada kembar dempet Dan ini Manusia kendil Hehehe Hehehe Eh Bapak-bapak berdua ini Sudah pada puas Ngomongin Joko Kendil Sudah pada tua bangka Tapi gak tahu diri Masih aja suka ngomongin orang Memangnya Bapak berdua pikir Joko Kendil lahir seperti itu Maunya Bukan Itu sudah ciptaannya Tuhan Kendaknya Tuhan Jadi Kalau bapak berdua ngomongin Apalagi menghina Itu sama saja Bapak berdua menghina ciptaan Tuhan Tahu Nah kita pulang Udah kamu gak bisa dengerin omongan mereka Tuh Kok gak bantuin saya tadi Aduh enak apa tuh Duduk Astri Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di Jakarta Eh Joko Aku boleh nanya Sebenarnya kamu itu umurnya berapa sih? Kamu ini bukan anak kecil kan? Kamu masih inget kapan ulang tahun kamu? Untuk apa kamu nanya umur? Apa penting? Astri Katanya kamu tadi sekolah di Jakarta Kok hari ini gak masuk? Aku itu lagi liburan Dan sekarang lagi nengokin nenek aku Aku dulu juga tinggal disini kok Jadi ini udah kayak kampung halaman ku sendiri Eh Joko Aku denger-denger nih ya Nanti siang katanya rombongan gubernur Anak-anaknya Para pegawainya itu mau datang ke desa ini Katanya sih Apa itu mau sidak? Walah Sidak aja udah pada tau Itu namanya bukan inspeksimen dadak Ya pal Itu sekarang mula Pokoknya nanti harus kita sambut Oke Sip Wah Rombongan gubernur sudah pada datang Ayo kita kesana ya Oke Joko Ini kita pasti ketinggalan nih Ketinggalan? Terus piyas Aku yakin Dia itu pasti pada istirahatnya di lembah atau enggak di lapangan Jadi mendingan kita nyusul mereka aja ya Tapi kita lewat jalan pintas Oke? Ayo, ayo, ayo Sini 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 selamat menikmati is dasar orang kampung mereka kok gitu banget sih ngatin kita is udah bau lagi belum pada mandi apa ya kak kita tuh harusnya prihatin kepada mereka mereka kan baru kena bencana alam banjir yang besar lihat aja rumah penduduk disini semuanya pada rusak pohon-pohon juga pada tumbang melati kamu tuh gak usah so baik deh ih disini tuh ya yang ada capung eh cacing kerbo sapi pokoknya yang kumuh-kumuh deh yang ada disini lagian kamu gak usah so baik gitu deh gak bakalan ada pangeran disini ih tapi mereka tuh butuh bantuan kita kak melati lebih baik kita tuh jalan-jalan ke mall dan beli baju yang bagus-bagus ngapain juga kamu mikirin mereka gak penting banget tau gak sih ih maaf saya mengagetkan kalian ya ampun ih benda buruk kok bisa bicara aneh sekali ih eh kamu itu manusia apa setan sih saya manusia namaku Joko Kendil bolehkah saya kenalan dengan kalian bertiga ngaca dong ngaca kamu itu siapa wujud kamu aja tuh udah aneh dan ih menjijikan mau kenalan sama kami apa kamu gak tau kalau kami itu anak gubernur yang terhormat sekarang kamu pergi dari sini pergi kak Joko Kendil kan cuma mau kenalan doang sini Joko kenalkan nama saya melati yang itu kakak saya namanya mawar yang sebelahnya namanya kenanga kamu tinggal di sini ya Joko iya kebetulan saya tinggal di sini sudah cukup kan sekarang kau pergi dari sini bolehkah saya main ke rumahmu melati heh jangan kurang ajar ya berani-beraninya manggil nama melati manggilnya itu harus non-melati udah sana pergi maaf boleh Joko kamu boleh main ke rumahku sekarang kamu pergi atau saya tendang kamu pakai kaki saya ha pergi kamu kak jangan kasar gitu dong sama Joko 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 Eh, tadi kamu kemana sih yang kucariin dada? Tuh, aku itu kenalan sama anak-anak Pak Gubernur. Hah? Sing bener kamu? Kamu kenalan sama Kenanga Mawar Melati? Loh iya. Kenalan gak mungkin banget. Mereka sombong begitu. Kecuali si... Melati maksudmu. Nah, kecuali Melati. Makanya aku itu udah heran kalau dia itu jadi juara putri sejati. Wah, orangnya cantik, pintar, baik. Wah, kalau aku laneng tuh, aku pasti udah nikahin dia kalau aku lulus kuliah. Nuh. Aku kik laneng kok. Ya, kamu laneng, tapi kamu beda. Beda kemana? Aku ini gak pantas punya istri maksudmu? Ya, udah begitu maksud aku. Wah, aku tahu maksudmu, As. Tapi beginilah kenyataannya. Kok ngaku yang paling jelek di muka bumi ini? Gak berbentuk lagi. Waduh. Pokoknya, anak-anak saja takut padaku. Bahkan dia bertanya, Iki hantu apa setan? Ya, ah, kamu jangan sentimental begitu dong. Yoweslah, ayo kita pulang. Nanti ibumu nungguin. Yuk. Aku itu mau ngelamarnya. Hmm? Ngelamar? Ngelamar apa tuh? Kerjaan? Bukan tuh, As. Aku itu mau nikahi melatih. Joko, Joko. Ya, mau kamu nyadar diri sedikit gitu loh. Kamu tuh udah kayak ini. Apa itu? Pungguk merindukan bulan. Itu udah bakal kesampean itu. Lagian, apa? Kamu ini bener ya? Kata orang-orang, Kamu edan gitu. Udah aneh, Terus gendeng gitu. Ada ya, gak waras. Aku itu waras dong. Luda, Wes, ayo pulang, pulang. Ayo. Bu. Hmm. Ada apaan? Saya mau menikah, Bu. Tolong lamarkan Anaknya gubernur Buat saya, Bu. Kenapa bengong, Bu? Mereka. Dil. Menikah itu memang sunnah rosul. Kelayakan dan kepantasan manusia hidup Ya memang semestinya menikah. Karena Allah sudah menciptakan Manusia itu berpasang-pasangan. Laki-laki, menikah sama perempuan. Tapi Kamu dengan anak Pak Gubernur Piyo Yele Jelasinnya Aku Saya memang jelek, Bu. Aneh Dan gak wajar, Bu. Tetapi Saya yakin, Bu. Kalau anak Gubernur yang paling bungsu Si Melati Itu pasti jodoh saya, Bu. Kok kamu begitu yakin? Apa karena kamu jatuh cinta Terus kamu jadi yakin begitu? Bukan, Bu. Percayalah sama saya. Saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Kalau dia harus saya lamar. Nanti ibu pikirkan dulu deh. Ibu belum yakin. Kalau gitu Saya pamit dulu, Bu. Saya mau ke tempat neneknya Astrid. Cuma dia yang bisa berteman dengan saya, Bu. Ya, Bu. Ya sudah hati-hati ya. Ya. Permisi ya, Bu. Ya. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku mau Bagaimana kalau aku benar marah? Dan aku dianggap menghina. Tapi Kalau aku gak mau lamar Nanti Joko tersinggung. Ya Allah Bagaimana ini? Idan Waru Kamu tidak perlu gelisah. Bantulah Joko Kendil. Lamarkanlah salah satu anak gubernur itu untuknya. Melangkarlah dengan yakin. Kelak Kamu akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan amalmu. Lamar. Iya. Joko. Nyalimu tuh gede ya. Emangnya kamu yakin bakal diterima? Yakin dong. Pasti diterima. Bedih. Ya sudah. Sekarang kita berangkat. Nanti keburu siang. Kita naik ojek dulu ke pangkalan angkot. Lanjutin lagi pake bus. Ya kira-kira kita baru sore sampe rumah gubernur. Gak usah Bu. Kita naik teksi saja. Biar cepat. Rika ya Bu. Boleh yuk? Naik aku juga cepat. Gak usah Bu. 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 Ya itu, itu rumahnya Aduh Aduh Pihaknya? Ya, pulis lah Eh, ibu mau kemana? Pak Ya, anu pak Saya mau ketemu Bapak Gubernur Ada kepentingan apa, Bu? Izinkan kami, Pak Kau ketemu sama Bapak Gubernur Pak Gubernur itu sedang pergi Sebaiknya kalian itu pulang saja Saya itu mau melamar anaknya Gubernur Kamu jangan ngacok Udah pergi sana Eh, pergi nggak kamu? Eh, pergi ayo Pergi sana kamu Eh, eh, eh Udah pergi Eh, eh, eh Aduh Del Wes Kayaknya nggak mungkin ini Kita pulang saja yuk Ayo Sudah pak, sudah pak Ayo Cepat pergi sana kamu Lepas Lepas Ayo pulang Ada apa ini? Nentikan Ada keperluan apa ini? Itu pak Katanya mau ngelamar anaknya Pak Gubernur Lucu kan pak? Lucu kan? Lucu Senyum kamu terus Siapa nama kamu? Kenalkan nama saya Joko Kendil Terima kasih pak Telah menyambut kami dengan baik Nih, kenalkan ibu saya Bidan Waru Saya mau ketemu sama Bapak Gubernur Untuk ngelamar salah satu anaknya Ayo, mari kutahin Alhamdulillah Alhamdulillah Waduh Dunia sudah kiamat kayaknya Silahkan dudukku Silahkan dudukku Ibu Ibu Dari Kampung Waru Yang kemarin saya datangi kan? Wah Jauh juga ya Perjalanannya Banyak rakyat Yang begitu takut Berhadapan Sama pejabat Padahal Sekarang ini kan Bukan zaman penjajahan kompeni Sekarang ini sudah Zaman Merdeka Bu Jadi Pejabat harus melaini rakyat Dan rakyat harus berani Monggo Ngomong Maaf sebelumnya pak Kami sudah lancang Wah Tidak apa-apa Ngomong saja Nggak usah sungkan-sungkan Ya, ya Anak ini Joko Kendil Ingin melamar salah satu putri bapak Untuk dijadikan istri Urusan jodoh Nikah Itu sudah diatur Oleh Allah Jadi Bapak tidak bisa memberikan jawaban Dan yang bisa memberikan jawaban itu Adalah anak-anak Gitu Bu Mawar Kenanga Melati Ayo cepat ke sini Ada apa pak? Ini ada seseorang pemuda Yang ingin melamar kalian Apa kalian mau menerimanya? Pemuda itu tampan kan pak? Pemudanya kaya kan pak? Pak, terus pemuda itu pasti udah bekerja kan pak? Dia sarjana kan? Dia punya mobil kan pak? Oh iya Mas kawinnya itu rumah RST Tipe 150 kan pak? Lengkap dan kolam berenang sama barnya Terus pak? Pangiran kami mana pak? Ini pemudanya Namanya Jaga kendil Is Amit amit jelong bayi Papa Jelong pan kami dan Dracula penghisap darah ini pak Saya tuh gak sudi ingat mukanya Bu Maafkan tadi sikapan anak saya Ya pak Saya sudah dengar semuanya Terima kasih atas kesempatan yang sudah bapak berikan pada kami Dil Kamu sudah dengar toh Tidak ada yang mau kau nikahi untuk jadi istrimu Kita pulang saja Ayo Permisi pak Oh iya toh bu Iki Omosiciman yang belum menjawab lo bu Oh iya Melati Kamu kasih jawaban du Enggak pak Melati Enggak nolak Apa kamu Mau menerimanya? Saya Tidak bisa Jawab sekarang pak Saya butuh waktu Buat berfikir Berapa hari yang kamu perlukan? Tiga hari pak Begini ibu bidan Melati Anak saya Butuh waktu tiga hari untuk berfikir Dan tiga hari lagi Aju dan saya akan memberikan jawabannya Ya bu Terima kasih pak Kami mohon pamit Ya pak Bener Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh pak ajudan Apa yang bisa saya bantu pak ajudan Ibunya wonten Wonten pak wonten Aduh Silahkan duduk pak Bu Ada tamu bu Wonten ajudan bu Aduh Maaf loh keadaannya seperti ini Bi Biay kabar ya pak Saya ibu Alhamdulillah Saya kesini diutus oleh pak gubernur Untuk menyampaikan Kabar kepada ibu Kalau lamaran ibu ke non melati Ditolak pak Tidak bu Diterima Diterima Aduh 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 Apa saya tidak salah dengar Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Aduh Sungguh mulia Hati nak melati itu Mau menerima lamaran anak saya Aduh Terus Dia Sebentar lagi kamu bakal jadi Calon menantu pak gubernur Aduh Seperti mimpi rasanya ibu Keyakinan saya Nggak meleset bu Melatih memang jodoh saya Tadinya tak pikir tuh bagaikan pungguk Merindukan bulan Taunya kamu kesantaian juga Aduh Alhamdulillah ya Gusti Alhamdulillah Eh Maaf pak judan Saya kok jadi terlalu gembira seperti ini Terus Apa yang harus kami lakukan Kami ini kan cuma orang miskin pak Semua telah disiapkan oleh pak gubernur bu Nanti seminggu lagi Ibu dan Joko Kendil Diminta datang Untuk membereskan Apa yang belum beres Kalau begitu Saya pamit dulu bu Iya Joko Kamu itu memang anak yang beruntung Karena melati itu Anak kesayangan pak gubernur Juga kesayangan rakyat Karena dia baik Dan cantik Iya pak Ini memang anugerah buat saya pak Aduh terima kasih ya pak ya Jangan lupa Salam buat melati ya pak ya Iya Nanti akan saya sampaikan salam itu Maturnuhun sangat ya pak Aduh Sampaikan salam hormat saya buat pak gubernur Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh 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 Ini kok mau sih nikah sama si Kendil itu Melati Pokoknya ya Kamu harus dengerin kakak Jangan ngebantah Sudahlah kak Ini sudah pilihanku Mungkin Joko Kendil memang jelek Aneh Bentuknya gak umum Tapi Aku yakin kak Dia itu jodohku Jodoh Kamu tau dari mana kalau itu jodoh Kita berdua aja belum married Kamu itu adik yang paling kecil Kamu yang mau duluin Sama pemuda dengan bentuk yang gak haruan lagi Melati Ini rasanya kakak itu mencubit kamu Biar kamu tuh bangun dari mimpi kamu Tenang kak Kan aku yang mau nikah Kok jadi kak Mawar sama kak Kenanga Yang marah-marah Lagian Joko Kendil kan Gak jahat Sudahlah Kenanga Mulai sekarang kita gak usah pedul lagi sama dia Adiknya gak bisa diatur Yuk kita pergi Yuk Sampai jumpa 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 Pengantainya aneh. Kok melatih mau ya? Memalukan. Padahal bapaknya gubernur. Apa dia enggak mikir? Yuk kita pulang aja. Aku membuat malu keluargamu, Melati. Jangan risau, Mas. Apa kamu enggak malu punya suami seperti saya? Enggak. Sungguh. Sungguh? Tapi, orang tuamu pasti malu. Karena beliau adalah pejabat yang paling tertinggi di daerah sini. Masa dia punya menantu seperti saya yang enggak malu? Papaku itu bukan pemimpin yang berjiwa sempit. Tapi, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Mas, ini sudah takdirku. Dan ini sudah perjalanan hidupku. Aku sudah meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan aku menangkap isyarat bahwa aku harus menerimamu. Tidurlah, sayang. Kenapa, Mas Joko? Mas Joko... ...gak mau tidur denganku. Bukan, bukan. Tapi, bukan saat ini, sayang. Loh, kok ibu enggak tidur? Loh, kamu sendiri kenapa enggak tidur kalau malah ke kamar ibu? Ditolak sama istrimu. Bukan, bu. Justru saya yang enggak enak tidur dengannya, bu. Dia mau mungkin, Cik, enggak apa-apa, bu. Tapi, akunya ini enggak enak. Kayak ada anakku dengan dia kan beda, bu. Seperti langit dan bumi, bu. Uang, dia masih tuh aku hanya besi hitam. Dil, besi hitam itu bukan sampah. Kalau pintar di asahnya, bisa jadi pedang tajam yang berharga tinggi. Kamu pandai-pandai membawa diri. Sana, temui istrimu lagi. Terima kasih atas kebaikan ibu selama ini. Ini sembah sujud saya sama ibu. Sarang ke kamarmu. Terima kasih atas kebaikan ibu selama ini. 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 Kini sudah terkikis habis. Dan ada anak seorang manusia yang mau mencintaimu dengan tulus. Tak lama lagi akan tiba waktumu untuk berubah kewujud semuanya. terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas kebaikan ibu selama ini. Terima kasih, Guru Sudah kembali normal Terima kasih, Guru Hari ini merupakan hari yang kita tunggu Karena sebentar lagi kita akan mengadakan kompetisi bela diri Siapa yang paling unggul akan kita serai tanggung jawab untuk menjaga wilayah kantor gubernurang Dan siapa saja boleh ikut serta Kita mulai pertandingan yang pertama Antara Ali dan Yanto Terima kasih, Guru Saudara-saudara sekalian Pemenangnya sudah kita dapatkan Yaitu Saudara Ali Tapi masih ada waktu Bagi siapa saja yang ingin bertanding Silahkan maju ke depan Saya hitung mulai dari lima Lima Empat Tiga Dua Tidak ada yang maju Satu Saya Saya mau mencobanya Tidak ada yang maju ke depan Tidak ada yang maju ke depan Tidak ada yang maju ke depan Eits Gak ada urusan ngalah-mengalah Coba deh kamu lihat Bodinya bagus banget Mudah-mudahan aja dia menang Tidak ada yang Gottes selamat menikmati Terima kasih 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 Kamu gak boleh ngomong sembarangan Pak, itu kan emang fakta Lihat aja, si Joko Kendil itu kan mukanya emang nyeremin kayak setan Bagaimana kalau malam ini kamu menginap disini saja Besok pagi, besok pagi, besok pagi baru pulang ya Anong Anong Aku bakalan abdi, aku bakalan abdiin seluruh hidup aku bakalan abdiin seluruh hidup aku buat kamu Kamu mau nikahin aku ya Maaf ya Aku ini udah menikah Melati, siapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu masuk kamarku, itu tidak sopan, aku kangen sama kamu Jangan kurang Sekarang kamu, sekarang kamu, 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 aku, kamu, aku, 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 aku Apa? Aku ini Joko, kendil. Aku sebenarnya Anom. Aku tidak percaya. Den Anom, ada tamunya nunggu di luar. Mari, Den. Bapak? Ibu? Pak! Anak saya tidak bersalah, Pak. Anak saya jadi ukur. Tenang, Bu. Anak ibu hanya diminta keterangan. Jika memang dia tidak bersalah, dia pasti akan kami bebaskan. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Tapi jangan dibawa gue, Pak. Jangan dibawa gue tahan anak saya, Pak. Anak saya bukan menjahat. Anak saya bukan membunuh, Pak. Jangan! Anak! Anak! Maafkan Anom, Bu. Selama ini Anom seling nyakit ibu. Kalau Anom tahu akibatnya seperti ini, Bu. Biarin aja Anom jadi Joko Kendil selamanya, Bu. Biarin aja Anom jelat. Asalkan ibu tidak sakit. Dan melatih tetap mencintai ku, Bu. Mas, karena wujudmu telah kembali. Apapun wujudmu, aku akan tetap mencintai kamu. Sampai akhir hidupku. Pergilah, Mas. Aku akan setia menunggumu. Segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang telah dilakukan oleh Anom juga demikian. Dia tidak akan bisa lari dari dosanya. Dan, seandainya dia pun bersembunyi di balik kendil. Tetap saja. Di dalam hatinya dosa itu tidak akan beratuntas. Sebelum dia menembusnya dengan sebuah hukuman yang setimpang. Selamat menembusnya dengan sebuah hukuman yang setimpang. Terima kasih telah menonton!